Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisayman Masih bersama dengan saya Victor Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab, dimana di dalam segmen ini Kita membahas mengenai Pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan Seputar dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Dan di episode kali ini Kita akan membahas mengenai Apakah yang dimaksudkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari sabat Apakah Yesus mau mengatakan bahwa Aturan hari sabat bangsa Israel Itu masih berlaku hingga saat ini Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan juga nyaklal loncengnya ya Supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya So, langsung kita bahas Sebelumnya, saya pernah membuat video mengenai Kenapa hari sabat itu berubah Dari hari sabtu menjadi hari minggu Dimana di dalam video tersebut Saya menekankan mengenai Kenapa hari ibadah yang dulunya itu dilakukan Setiap hari sabat ataupun juga sabtu Lalu berubah menjadi setiap hari minggu Seperti yang kita lakukan pada hari ini Nah, banyak yang tidak setuju di kolom komentar Dan salah satu argumen yang mereka pakai Adalah bahwa Yesus sendiri berkata Bahwa ia adalah Tuhan atas hari sabat Perkataan Yesus ini bisa kita temukan di Matius 12 ayat 8 Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Atau di Markus 2 ayat 28 Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat Dan juga Lukas 6 ayat 5 Kata Yesus lagi kepada mereka Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Apakah artinya ayat ini? Apakah benar bahwa Yesus sendiri pun tunduk pada aturan hari sabat? Atau mungkin Yesus mau berkata bahwa Tradisi hari sabat itu harus terus menerus dilakukan hingga saat ini Pertama-tama, mari kita pahami konteksnya terlebih dahulu Kenapa sih Yesus perlu untuk mengatakan hal ini? Konteksnya, waktu itu Yesus sedang berkata kepada orang farisi Dimana orang farisi ini membuat sistem hukum sabat Yang begitu kompleks dan membingungkan Menurut interpretasi mereka sendiri Dimana seringkali Sistem ini dirasa menekan orang-orang Dan bersifat legalistik Sebagai contoh, waktu itu Mereka membuat suatu sistem Dimana ada 39 kategori aktivitas larang Yang dilakukan pada hari sabat Tanpa mereka sadari Sebenarnya, orang farisi ini Sedang menjadikan diri mereka sendiri Tuhan atas hari sabat Karena mereka lah yang menentukan Mana yang boleh dan tidak boleh Untuk dilakukan pada hari sabat Disinilah Yesus berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas hari sabat Dimana dialah pencipta Dan asal dari semua hukum yang ada Dan bahwa dia lebih besar dari hukum tersebut Dan lebih tinggi dari hukum taurat Jadi, melalui pertanyaan ini Yesus mau berkata bahwa Ia memiliki otoritas Di atas tradisi dan juga hukum Yang diciptakan oleh orang farisi Kenapa? Karena ia sendirilah yang menciptakan hari sabat Pencipta pastilah lebih besar Daripada ciptaannya Dan Yesus juga memiliki otoritas Untuk menginterpretasikan Makna sabat yang sesungguhnya Dan segala aturan yang ada di dalamnya Karena Yesus adalah Tuhan atas hari sabat Maka ia bebas Untuk melakukan apa yang ia kehandaki Makanya, kalau kita baca Dalam terjemahan TSI Itu diperjelas seperti ini Karena aku sebagai anak manusia Adalah Tuhan yang berhak Untuk menentukan apa yang boleh Dan tidak boleh dilakukan pada hari sabat Jadi, sebagai Tuhan atas hari sabat Yesus itu memiliki hak serta otoritas Untuk memperlakukannya sesuai kehadangnya Dan juga, melalui kematian Serta kebangkitan Yesus Dia sendiri sebenarnya telah menjadi penggenapan Atas hari sabat itu sendiri Yang dimana sabat itu memiliki arti literal Yaitu adalah istirahat Sehingga, melalui pengorbanan Yesus Maka hukum yang lama Seperti sabat Sudah lagi mengikat Ataupun juga diperlukan Makanya, Yesus berkata Di dalam Markus 2 ayat 27 Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Yesus akan berkata bahwa Sama seperti hari sabat yang diadakan Untuk memberikan manusia istirahat Dari pekerjaannya Maka ia pun datang Untuk memberikan kita istirahat Dari usaha kita Berjuang demi keselamatan Karena dengan pengorbanannya di kayu salib Kita yang telah menerimanya Bisa dilepaskan Dari tuntutan hukum Dan beristirahat Dalam anugerah Serta kasihkan dunianya Oke guys So sekian dulu Buat episode kali ini Semoga episode kali ini Bisa memberkati kalian semua ya Thank you guys for watching See you in another episode Tuhan Yesus memberkati